Pemkap Manggetan menjamin peternak atau pedagang tetap bisa menjual sapinya ke luar daerah. Pemkap masih berkoordinasi dengan daerah penerima dan akan mengeluarkan surat sehat sebelum akhirnya dilakukan pengiriman hewan ke daerah tersebut. Jual-beli hewan ternak utamanya sapi terhenti pas ada kebijakan penutupan sementara pasar hewan akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun Pemkap Manggetan tetap menjamin peternak bisa menjual hewan ternak utamanya sapi ke luar daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena populasi sapi yang sehat masih jauh lebih banyak dibanding yang terjangkit PMK. Sekda Manggetan Hergunadi mengatakan Pemkap melalui dinas peternakan dan perikanan juga disperindak berkoordinasi dengan kabupaten kota yang biasa membeli sapi dari Manggetan. Selanjutnya disenakan akan mengeluarkan surat sehat setelah sapi yang akan dikirim ke luar daerah sehat. Akan melaksanakan pemasaran jadi lobi ke kabupaten-kabupaten yang dulunya atau daerah-daerah yang dulunya menerima sapi kita. Ini supaya bisa menerima karena kan sapi kita ada 150 ribu lebih yang kena PMK sekitar seribuan. Yang lain kan sehat. Nah ini yang nanti bisa kita pasarkan keluar. Jadi kalau sudah ada daerah yang mau menerima, kita nanti memberikan surat keterangan sehat dan yang ini bisa dikirim ke luar. PMK Pembanggetan meminta peternak tidak panik dan segera melapor apabila hewan ternaknya sakit. Karena penanganan yang tepat bisa mempercepat kesembuhan hewan ternak yang positif PMK.